ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi KNK Channel kali ini saya akan share gimana caranya mengetahui bahwa ada tombol keyboard itu yang error dan kebetulan ini sampelnya ada dan juga saya udah lama banget enggak bikin konten nih kurang lebih satu minggu ya ini saya menggunakan laptop HP mini ya dan ini kelihatan ada tombol yang copot tapi ini ternyata masih fungsi biar kata udah lepas dari tempatnya ya jadi saya cuma menggunakan satu aplikasi sederhana yang portable yang enggak perlu diinstal dan ini bisa langsung lihat eh tombol mana kira-kira yang bermasalah jadi enggak perlu kita apa ya enggak perlu kita ribet muka word excel cukup buka aplikasi ini terkadang kalau tombolnya mencet sendiri itu langsung ada tanda silang di aplikasinya Oke langsung aja kita buka aplikasinya ya namanya keyboard test portable jadi ini aplikasinya kecil ya ini ukurannya kalau enggak salah bentar enggak nyampe 1 MB 539 KB Oke kita double klik ya kita buka aplikasinya sekarang kalian cukup tekan tombol yang sekiranya mau dicek kira-kira ada yang error atau enggak nanti kalau dia ada error eh kayak gini ini saya pencet dia enggak enggak nongol di sini berarti ini tombol nggak fungsi malfunction ya ya ini kalau ada tanda merah ini tandanya keyboardnya error ini suka mencet sendiri nih kalau yang dia atau aduh tarang terus kita cek lagi yang lain kalau hijau dia berarti bagus ya nggak ada kalau kendala ya ini sama touchpadnya juga di bisa dicek nih tuh klik kanan klik kirinya jadi biar berkata kecil aplikasi ini cukup membantu kalian buat ngecek keyboard kalau seandainya kalian beli laptop secondnya jadi cek keyboardnya itu pakai aplikasi ini kira-kira ada masalah atau enggak jadi kalau memang ada masalah seperti yang saya bilang tadi itu bakal nongol warna merah di sini dan kalau foto yang bagus dia warna hijau dan kalau dia malfunction atau enggak berfungsi dia enggak enggak nampilin apa-apa di sini simpel ya cukup membantu kita untuk ngecek keyboard dari laptop atau keyboard PC tapi kalau keyboard PC sih jarang ya kalau error biasanya sih keyboard laptop ya udah itu aja ya guys tutorial kali ini semoga membantu kalian dan sekali lagi jangan lupa untuk support channel ini biar lebih lebih maju daripada sebelumnya dengan cara subscribe like dan share dan bunyikan loncengnya agar dapat video video terbaru dari NK channel